Intro Hai reka tendas, jumpa dengan saya Tom Yu Di video kali ini saya akan kupas tuntas Satu fitur terbaru dari aplikasi peluang Yaitu Pocket Dengan fitur Pocket ini Memungkinkan kita untuk bisa menjadi Fund manager kita sendiri Dimana kita bisa mengatur keranjang investasi kita Semau kita Fitur Pocket ini juga memungkinkan kita untuk bisa melakukan Pembelian berkala secara otomatis Kita akan mengupas tuntas Yaitu fitur terbaru dari peluang yaitu Pocket Nah disclaimer terlebih dulu ya Bahwa skala konten di video ini Adalah untuk edukasi semata Dan resiko kalau ada itu menjadi tanggung jawab Dari masing-masing investor Do your own research Baik, apa itu Pocket? Jadi Pocket ini sebenarnya Kalau boleh saya bilang simpelnya seperti ini Ini merupakan suatu keranjang Keranjang investasi begitu ya Yang dapat kita isi Dengan berbagai macam saham yang kita tentukan sendiri Ya contohnya Pocket 1 Ini isinya itu Johnson & Johnson Amazon, Google Pocket 2 itu Microsoft, Netflix Dan yang ketiga ini Starbucks dan McDonald's Jadi simpelnya seperti itu Dimana keranjang investasi saham AS Dimana pengguna Yaitu kita ya usernya dapat tentukan sendiri Mau isi saham apa Yang dapat dibeli secara berkala Jadi nanti kita tentukan dia berkelinya Berkala begitu ya Dapat diatur besaran alokasi untuk tiap sahamnya Jadi poinnya itu ini yang saya garis bawah ini Ditentukan saham secara mandiri Kemudian kita bisa beli perkala Dan kita atur besaran alokasinya Well tanpa berpanjang-panjang lagi Saya akan tunjukkan caranya langsung di aplikasinya seperti apa Baik teman-teman Saya sekarang sudah berada di aplikasi peluang ya Dan kalau teman-teman mau lihat Itu menunya ada di sini Di bagian kiri atas Di sini nih ya Ini Pocket Kita tap di sini Kita akan masuk Ini sudah ada di preset sebenarnya Jadi ini saya sebut sebagai preset saham AS Itu contohnya ya Hello California Hello California ini merupakan yang saya bilang pocket itu Keranjang itu Kalau kita tap di dalamnya Itu isinya ada 5 saham Yaitu Meta Atau Facebook ya Meta, Apple, Amazon, Google, dan Netflix Ini yang orang sering sebut sebagai Namanya itu F-A-A-N-G atau FANG FANG stock itu ya ini F itu FB sebenarnya ya Facebook ya Kelima saham ini itu Dimasukkan Sudah di preset sama Peluang itu Menjadi yang namanya Hello California Oke Ini pengenalan terlebih dulu Tentang Pocket Oke kita lanjut ya Contoh yang kedua adalah Tech Giant Tech Giant ini kalau kita tap Itu isinya Ada 4 saham ini Adobe System Intel Microsoft Dan Nvidia Dan Teman-teman bisa lihat juga Bahwa ini returnnya ya Di bagian sini nih One year return Kemudian ada One year drawdown Drawdown merupakan floating loss Dan one day return Adalah return dalam satu hari Itu kira-kira cara membaca statistiknya Oke Ada beberapa preset yang sudah ditentukan Yaitu kayak King of Wall Street Ini Visa dan J.P. Morgan Kemudian Scene Stealer ini Saham-saham movie ya Contoh dalam hal ini tuh Ada Disney Ada Spotify Dan AMC Itu kan entertainment lah Intinya seperti itu Yang terakhir adalah Big Bites Big Bites ini adalah yang Isinya itu McDonald Coca-Cola Dan Starbucks Nah Oke Sekarang Bagaimana kita bisa menentukan Saham-saham yang kita mau Ya caranya simpel sekali Yaitu Lihat di sini nih Buat pocket versi kamu Kita tap di sini Kita kasih nama pocketnya Misalkan JSX Pro ID Apa ya JOS Bebas aja sih Kasih namanya Kemudian kita bisa tambah aset Tambah asetnya apa Itu kita bisa pilih Saham-saham yang sudah tersedia Well Kalau saya lihat ya Tidak semua saham yang ada di Perdagangan di Seperti biasa itu Ada di sini Jadi ini hanya selected saja Contohnya kita masukkan Let's say ya Amazon Ini contoh saja ya Amazon Google Kemudian Johnson & Johnson Dan Coca-Cola Dan Mastercard Kalau kita mau tambahkan 6 Ya tidak bisa Jadi maksimum dari pocket ini Hanya ada 5 Pada saat ini Ya nanti di kemudian hari Hopefully bisa nambah lagi ya Kalau misalkan teman-teman Mau masukkan ada 10 saham Ya harus dibagi 2 pocket Begitu Ya untuk contohnya Kita masukkan 5 Kemudian Kita Klik tap Di sebelah kanan atas ini Selesai Ya JSX Pro ID JOS ini Isinya adalah Amazon Google J&J Coca-Cola Dan Mastercard Oke Kemudian kita Berikutnya adalah Tap di sini Untuk menentukan alokasi Untuk pilihan alokasi sendiri Itu ada Bagi seperti ini ya Pembobotan itu Bisa sama rata Kemudian Ada yang berdasarkan market cap Jadi market cap itu Nanti Sistem akan melihat Mana yang paling gede Contoh dalam hal ini Google itu Market capnya Paling gede Maka diberi alokasi 38% Dari dana yang nanti Kita invest ke sini Yang ketika bisa di custom juga Contohnya di custom Ini kita bisa Geser-geser Seperti ini ya Ya Bebas lah Tapi dalam hal ini Supaya simple aja Kita bagi sama rata Kemudian kita Lihat di bawah ini ya Minimum pembelian itu 5 dolar Jadi memang Ini angkanya berubah-berubah ya Tergantung saham apa Yang kita mau Jadikan satu pocket itu Tapi relatively Enggak terlalu besar kok Sekitar 3 sampai 5 Maksimum mungkin Sekitar 10 dolar Begitu ya Jadi Itu teman-teman bisa Dengan sangat Dana yang rendah itu Dapat mulai berinvestasi Klik di sini Pilih beli satu kali Atau investasi rutin Saran saya adalah Investasi rutin Karena petode Investasi rutin ini Seperti nabung ini Merupakan yang paling oke ya Untuk jangka panjang Teman-teman bisa atur budgetnya Misalkan dalam hal ini Saya masukkan 10 gitu ya 10 dolar gitu Setiap minggu Saya akan ganti ini Menjadi mingguan ya Karena Saran saya juga Lakukan ini secara mingguan Jangan terlalu lama Contoh bulanan gitu Mungkin sudah agak terlalu lama Jadi frekuensinya mingguan aja Itu paling oke Tanggal hari ini Durasinya hingga dibatalkan Ini teman-teman Berdapat setting juga 3 bulan, 6 bulan Tapi saya mau forever lah Kemudian kita tinggal Klik atur investasi rutin Kalau semuanya sudah oke Tinggal tap di sini Dan Geser ke atas Untuk menyelesaikan Nah bagi teman-teman Yang sudah melakukan Set pocketnya Itu dapat dilihat di sini Kalau ini di halaman depan Tap di bagian sini ya Kemudian di bagian Ini nih Fitur Investasi rutin Tap di sini Nanti akan Kita sudah temukan Settingan kita Terhadap Auto invest ini Jadi Contoh dalam hal ini Yang pocket itu Saya ada 3 ya Saya langsung masuk ke bagian pocket Itu saya sudah set up Ini yang tadi Barusan di set up ya JSX Pro ya Di Joss Oke Kemudian Yang kedua adalah Big Bytes Ini isinya adalah Starbucks, Coca-Cola Dan McDonald's Dan kemudian Teknologi JSX Pro Ini isinya Saham-saham teknologi Well Itu Pocket saya Jadi ini setiap minggunya Saya set setiap minggu itu Akan Akan melakukan pembelian Terhadap saham-saham ini Gitu ya Nah Pertanyaan berikutnya Adalah Saham-saham apa Yang Teman-teman bisa beli Ini saya akan langsung buka Saham-saham apa Yang layak untuk di koleksi Ya Seperti ini Kita semua ya Yang pertama adalah Pocket Yang saya kasih namanya itu Pocket teknologi Ya ini bebas namanya Itu Apple, Google, Microsoft, dan Nvidia Ya ini cukup oke Saya sudah cek sendiri Saham-sahamnya Teknikalnya satu-saham Dan juga fundamentalnya Ini bagus Dan menurut saya Oleh oke lah Ini untuk kita bisa collect Yang kedua adalah F&B Consumer and Goods Itu McDonald's, Coca-Cola, Starbucks Dan ini saya tambahkan satu Yaitu Johnson & Johnson Ini saham farmasi Masuk dalam Ya boleh dibilang Sebagai consumer goods gitu ya Ini juga oke Ya berikutnya adalah Yang agak campuran Itu lain-lain Visa bagus Kemudian Nike Ini juga bagus Dan Exxon Mobil Ini tiga saham yang lumayan strong Kayak saya lihat ya Yang trendnya cukup bagus ya Dah itu saja Yang lain-lain Gak terlalu oke menurut saya Tapi kalau teman-teman punya Pilihan lain Ya silahkan saja Gak masalah gitu ya Kemudian Saran saya Yang pertama itu Bikin pocketnya Ini kan maksimum lima Jadi mungkin bisa dibikin Tiga pocket Seperti ini Masing-masing ini Teman-teman bisa bagi Sama rata saja Dan Apa itu Investasinya bisa berkala Secara mingguan Karena mungkin Paling impact itu mingguan ya Kalau bulanan Agak terlalu lama Menurut saya Dibagi saja Misalkan teman-teman Mau investi Tiap minggunya Satu juta Atau tiap minggunya Lima ratus ribu Tinggal dibagi Ke tiga pocket ini Demikian tutorial singkat Tentang bagaimana Menggunakan fitur pocket Di aplikasi peluang Terima kasih atas perhatiannya Kita jumpa di Seri tutorial yang lain Dan nama saya Tom Yu Saya ucapkan Salam Cuan Terima kasih atas perhatiannya